Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend Selamat Hari Raya Lebaran untuk teman-teman yang merayakan Minal Aydin Walvaizin, mohon maaf lahir dan batin mohon maaf ya sebuah dari saya dan teman-teman penggawa Nextrend yang lain kalau selama ini ada salah-salah kata atau mungkin ada yang komentar atau DM-nya yang belum sempat dibalas Nah, tapi di Hari Raya Lebaran ini saya ingin sharing nih ke kalian ini salah satu cara yang, apa ya salah satu cara yang menurut saya sangat efektif ya buat kalian yang ingin berbagi foto nih selama lebaran selama lebaran pasti bertemu keluarga dan foto-foto bareng gitu ya atau sama teman nah ini adalah cara yang bisa kalian lakukan kalau ingin transfer foto antar perangkat khususnya buat kalian para pengguna HP Oppo fitur ini namanya Oppo Sharing dan ini menurut saya caranya lebih mudah dan praktis dibandingkan menggunakan Bluetooth biasa atau bahkan pakai sosial media kayak Telegram atau Whatsapp nah, gimana caranya? gampang banget bersama saya bagus ini adalah cara berbagi foto melalui Oppo Share oke, disini saya akan menggunakan dua perangkat ya dua perangkat Oppo satu adalah Oppo A96 satu lagi adalah Oppo Reno7 5G nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah pastikan HP Oppo kalian itu sudah setup terlebih dahulu setup ini dalam arti sudah masuk ke akun Oppo ya disini saya contohkan di salah satu HP aja misalkan disini di Oppo A96 ya nah, pertama masuk ke setting nah, di bagian atas itu harus ada akun Oppo kalian yang sudah terlog-login ya kalau belum login dulu atau mungkin buat akunnya dulu gampang banget pakai Gmail, Facebook itu bisa nanti dipilih aja lalu tentukan nama, apa ya? akun profil, nama nama profilnya nah, disini saya pakai satu namanya Macan Tutul dan yang satu lagi yang di Oppo Reno7 5G itu menggunakan nama sebentar ya, saya aktifin seru yang dikotek dulu lupa soalnya oke, untuk disini pakai namanya Bagus Arta Kusuma nah, disini saya akan kasih tahu nih gimana cari berbagi foto dari satu HP Oppo ke HP Oppo lainnya selanjutnya, itu jangan lupa aktifin yang namanya Oppo Share ya, itu ada di Control Center nanti ada tulisannya oke, kalau nggak ada, klik yang icon kotak kanan atas sini nih lalu di bagian bawah itu seharusnya ada Oppo Share nah, disini nih, langsung pindahin aja ke atas nah, kalau yang di Oppo Reno7 5G kebetulan sudah ada oke nah, ini Oppo Share-nya diaktifin dulu nih set, set nah, nanti dia minta agree, setuju dan lanjutkan saat aplikasi digunakan only while using this app izinkan, allow oke atur izin lokasi oh, harus sepanjang waktu atau allow all the time atau versi bahasa Inggrisnya ya oke nah, kalau sudah begini sudah tersetup artinya kalian siap langsung transfer data atau foto caranya gimana? misalkan dari Oppo A96 ya saya, misalkan ada satu foto ini ya mau saya kirim ke Oppo Reno7 5G gimana caranya? gampang klik aja tombol share yang di kiri bawah atau bahasa Indonesia kirim ya bentuknya dia ada 3 buletan yang terhubung dengan garis pilih itu nah, langsung deh di bagian bawah itu ada tulisan apa di bagian bawah itu ada daftar HP Oppo yang ada di sekitar kalian disini ada HP Bagus Arta Kusuma nah, disini saya pilih aja nih mau kirim ke sini kan soalnya nanti langsung ke detect secara otomatis lalu muncul disini Macentu tuh ingin memberikan satu file kepada anda oke, terima nanti dia akan kirim berhasil diterima oke, kita lihat pakai gallery tentu saja nah, langsung munculkan disini langsung kelihatan begitu pun juga sebaliknya caranya sama aja gampang banget misalkan misalkan foto misalkan ini ya foto ini saya mau kirim ke sini nih gampang ini dari Bagus Arta Kusuma ke Macentu Tool ya sama kayak tadi kirim yang logonya bentuknya 3 lingkaran dengan garis ya nah, terus langsung ke detect deh HP di sekitarnya Macentu Tool langsung pilih aja nanti langsung accept atau terima dia kekirim oke, sudah langsung view kita lihat pakai ini nah, langsung kelihatan di foto yang tadi terkirim udah gitu aja ini adalah tapi cara ini berlakunya untuk pengguna HP Oppo aja ya kalau merek lain setahu saya ada cuman saya belum coba ya karena disini saya yang megang itu baru Oppo doang udah gitu aja gampang banget sekian dari Bagus jangan lupa untuk like dan share video ini tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini follow semua social media Nextrend yang ada di deskripsi kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini jangan lupa buat subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum buat kalian yang masih keluar-keluar jangan lupa ya untuk jaga protokol kesehatan dan vaksin kalau ada kesempatan supaya kita bisa ketemu lagi di lain hari terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya selamat tebaran sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax